Selamat datang di channel Deretan Selebritis Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Penyanyi Indonesia Agnes Mo dan Youtuber Fujianti Utami mengunggah video duet mereka Agnes Mo dan Fuji menyanyikan lagu Stay milik Rihana yang ditunggu fans masing-masing Apa yang kami lakukan ketika kami memiliki lagu favorit yang sama? Terima kasih kepada Ad Agnes Mo karena telah mengundang saya untuk kolaborasi yang luar biasa ini Saya sangat menikmatinya, tulis Fujianti Utami Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki lagu favorit yang sama? Terima kasih Agnes Mo sudah mengajakku untuk duet yang menakjubkan Agnes Mo pun membalas ucapan cerah Terlihat, keduanya melakukan duet dadakan saat merasa bosan di jam waktu santai Duet antara Agnes Mo dan Fuji tersebut membuat penggemar mengaku-mengaku Pasalnya, suara Agnes Mo dan Fujianti Utami sangat menyentuh dan enak didengarkan Penggemar pun ramai-ramai memberikan pujian Banyak diantara mereka mengaku tidak sabar dengan kolaborasi keduanya secara langsung Sebelumnya, Agnes Mo pun sempat membuat publik tanah air heboh Ia mengucapkan ulang tahun untuk beraih Fuji Instagram story-nya Diketahui, keduanya telah lama mengikuti di media sosial masing-masing Penggemar pun sempat menebak-nebak apa yang akan keduanya lakukan Mulai dari iklan hingga terlibat projek lagu bersama Aku suka waktu kita bersama, penuh tawa dan cinta Terima kasih telah membantu saya bernyanyi dengan baik, guru vokalku selamanya Tutur Fuji Satu lagi prestasi membanggakan ditorehkan oleh Agnes Mo dan Fujianti Utami Baru-baru ini, musisi internasional ini dinobatkan menjadi duta bangsa bela negara oleh Kementerian Pertahanan Indonesia Tugas tersebut secara resmi diserahkan kepada Agnes Van Fujianti Utami Kementerian Pertahanan Indonesia secara simbolis menyerahkan pelakat kepada Agnes pada acara ngopi daring yang berlangsung di jaka Erta Fuji dan Agnes pun merasa bangga karena ditunjuk menjadi duta bangsa bela negara Ia mengunggah momen mengembirakan tersebut lewat halaman Instagram pribadinya baru-baru ini Hari yang indah Terima kasih atas kehormatan ini Saya ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan Ri sebagai duta bangsa bela negara, tulis Agnes Agnes pun menyebut bahwa membela negara tidak harus selalu dengan berperang Kini, ia berjuang membela negara dengan karyanya Ketika karyanya bisa menembus manca negara, Agnes memiliki kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia Fujianti Utami pun selalu berjuang untuk selalu memberi yang terbaik lewat karyanya Dan untuk meraih prestasi, ia tidak ingin mengomentari orang lain Bagiku, kompetisi adalah bertarung dengan diriku sendiri Itu lebih penting Makanya aku gak pernah komentarin orang lain karena aku tahu setiap orang punya jalannya sendiri Tulis Fujianti Utami Pemilik tembang kok botel ini pun mengakui bahwa apa yang ia capai sekarang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Ia bersyukur karena telah terpilih menjadi duta bangsa bela negara Dan akan menjalaninya sesuai dengan perintah Tuhan Ya, nama dan sosok Agnesmo memang sudah besar di dunia hiburan tanah air Memilih karir di jalur dunia musik tanah air, kini Agnesmo mantap mengejar cita-citanya hingga akhirnya Sukses seperti sekarang Tak cuma di dalam negeri, Agnesmo bahkan melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri